Hai guys, Mimin disini dan ini adalah GB21 Movie Gimana kabar kalian? Mantan sehat? Move on wey, move on Oh iya, Mimin juga mau ingetin kalau video ini cuma spoiler Jadi buat kalian yang gak masalah sama spoiler, silahkan lanjut menonton Follow juga sosial media Mimin biar gak ketinggalan info film-film seru dan film terbaru lainnya Well, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas film lanjutan dari part sebelumnya yang berjudul Bosomimum 2 Buat kalian yang belum nonton, sebaiknya nonton part 1-nya dulu ngap Karena di part 2 ini, tokohnya masih sama seperti di part 1 Yaitu si ayah yang bernama Minso Istri si mamah pemersatu bangsa bernama Daihi Anaknya bernama Dayu Dan teman si mamah muda bernama Nayun Di part 1 aja, udah banyak nguras energi si junior kalian kan Apalagi part 2 ini ngap Penasaran gimana alur ceritanya? Well, seperti biasa, jauhi mak-mak pengajian, pakai headset kalian, lupain mantan dan ajak janda yang mau diajak ke pelaminan Dan ini di alur cerita film Bosomimum 2 Di awal scene terlihat Daihi dan Nayun sedang ngobrol bersama Disitu terlihat Daihi yang sedang cemas karena anaknya minggat gak pulang semalaman Dia ngambek karena ayahnya masih belum kasih tau dimana dia sunat Sehingga bisa dapet istri baru yang cantik, seksi dan seumurannya Maksud Mimin anaknya ini ngambek karena Daihi nyurus Nayun untuk mengodanya dan ayahnya Pas lagi serius ngobrol, tiba-tiba datang Minsu, suami Daihi Dan langsung memainkan gunung aktif si Nayun Dateng-dateng gak salah malah jelajah gunung kembar Enak-enak-enak Daihi yang melihat hal itu biasa aja Karena di episode pertama dia sudah tahu hubungannya dengan temannya itu Ya iyalah, kan dia yang nyuruh si Nayun buat godain suami dan anaknya Kemudian scene berpindah memperlihatkan si Jayu yang jalan sendiri sambil terlihat kesel Disitu ia kemudian bertemu dengan si Nayun Jayu yang masih kesel karena dia tahu Nayun hanya menggodanya Dan membuat dia berbagi serabi lempit dengan bapaknya mau milih meninggalkannya Tapi Nayun menangannya dan mengajaknya ke rumahnya untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya Wah ini pikiran Min udah mulai gak enak ini guys Sesampainya di rumah Nayun, kemudian Nayun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sambil menggoda Jayu Mungkin si Nayun ini berniat membuat Jayu melupakan kesalahannya Jayu yang juniurnya udah menggembung-gembung pengen mamam serabi lempit basa campur santan pun Langsung memanfaatkan kesempatan itu Dan terjadilah vivis enak Anjay Setelah selesai vivis enak, kemudian Nayun mengajak Jayu untuk jalan-jalan sekalian mengantarnya pulang Karena ibunya sudah khawatir Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Dehi yang kebetulan lewat Disitu Dehi yang khawatir terlihat sedikit mengomeli anaknya untuk diajak kenjot manja Maksud Mimin diajak pulang Jayu yang sudah sedikit tenang karena juniornya abis mamam serabi lempit bersantannya Nayun Akhirnya mau untuk diajak pulang Kemudian scene berpindah di depan rumah Saat Dehi akan masuk ke dalam rumah, dia sedikit menyeramai anaknya Tapi karena dasarnya si anak kadal ini otaknya masum kayak kalian Dia malah memandangi gunung kebar ibu tirinya yang menjulang tinggi dan tidak mendengarkan perkataan ibunya Dia juga meremas gunung aktif ibunya juga Spontan Dehi yang kaget menolak dan langsung mengajaknya masuk Di dalam terlihat ayahnya Jayu si Minso sudah menunggunya Kemudian Jayu meminta maaf dan bilang dia tidak akan mengulanginya lagi Minso tanpa pikir panjang dengan cepat memaafkan anaknya Dia kemudian meminta anaknya untuk meninggalkannya berdua dengan ibunya Kemudian Minso meminta Dehi untuk mengoprek rudalnya Ladalah ternyata bapak satu ini emang hacengan dari tadi Awalnya Dehi menolak Tapi karena rudalnya sudah di mode siap peluncur Jadi mau gak mau Dehi harus mengopreknya agar tidak meledak di tempat yang salah Jancu bisa aja sih Mimin Di sisi lain terlihat Jayu yang lagi boring di kamarnya Mau keluar cari udara segar Tapi bukan udara segar yang dia dapat Malah suara desain manja pas dia lewat depan kamar ayahnya Ia yang penasaran dengan suara telepok-telepok itu Lalu mencoba mengintipnya Dan ternyata suara itu berasal dari rudal ayahnya Yang gagal meluncur yang hanya maju mundur di pangkalan ibu tirinya Jayu yang rudalnya saat itu aktif dia pengen juga Tapi karena rudalnya ini gak ada pangkalannya Ia pun memutuskan untuk pergi sambil menahan rudalnya yang merontak-rontak Kasian banget Sin berpindah saat mereka sedang makan bersama Terlihat keributan antara Jayu dan Minso Di situ Dehi melerai mereka dengan mengajak Jayu keluar rumah Di luar Jayu menjelaskan kalau ayahnya yang salah Saat Dehi lagi mikir siapa yang salah Tiba-tiba Jayu mencifok bibir manja Dehi Saat mereka sedang nanggung-nanggungnya Tiba-tiba Minso membuka pintu dan mengagetkan mereka Ternyata disitu ia akan pergi keluar juga untuk menenangkan diri Sebelum ia pergi Ia bilang bahwa Jayu dan Dehi terlihat serasi Jangkrik ini bapak macam apa ini Di sisi lain ternyata Minso tadi pergi ke rumah Nayun Ternyata mereka udah janjian buat bergenjot manja Dan gak pake lama Mereka pun langsung bergenjot manja Malamnya terlihat Minso dan Nayun lagi ngobrol sambil jalan ke rumah Minso Mereka bahas tentang Jayu dan Dehi Minso yang merasa udah dapet dua resali lempit Biasa aja menanggapi perkataan Nayun Di rumah terlihat Jayu dan Dehi yang lagi cuap-cuapan manja Wow suguh contoh ibu idaman mimin banget ini ngap Tak lama berselang datang Minso dan Nayun Disitu kemudian Minso yang udah pengen lagi Langsung mengajak Dehi untuk ke kamarnya Dan hanya tersisa Jayu dan Nayun Lalu Sin berpindah keesokan akhirnya Terlihat Jayu dan Nayun Disitu terlihat Nayun berkata Kalau sebenarnya Dehi menyukainya Jayu yang mendengar hal itu gak pake mikir Langsung cabut pulang ninggalin Nayun Buat ketemu ibu tirinya Sesampainya di rumah terlihat ibunya yang lagi bobo Duh liat ibunya bobo Mimin jadi ngantuk pengen ikutan bobo Janjok mimin pikir aneh rusak Disitu Jayu lalu bilang ke ibunya Kalau ia mencintainya Dehi yang mendengar hal itu Berpikir itu tidaklah mungkin terjadi Karena ia adalah ibu tiri Pemer satu bangsa Maksud mimin Ibu tirinya ngap Tapi Jayu yang udah sakne berat Meyakinkan dan akhirnya Terjadilah kenjot-kenjot Manja Enak-enak-enak-enak Di bawah ternyata sudah ada Minso dan Nayun yang lagi bermesraan Tiba-tiba Jayu dan Dehi yang udah selesai Berkenjot panja menghampiri mereka Minso yang juga sudah tahu hubungan mereka Malah memperbolehkan hubungan mereka Dan Minso sendiri menjalin hubungan dengan Nayun Dan di akhir film mereka tertawa bersama Sungguh akhir yang menggenjotkan Haduh Akhir sebuah keluarga yang bahagia ini So terima kasih buat kalian yang masih setia sampai di menit ini Buat kalian yang suka sama alur cerita penggenjotan ya ditonton Kalau gak suka ya gak usah ditonton lah ya ngap Kira-kira sesimpel itu kok Kayak cinta Mimin ke kalian Menurut Mimin alur ceritanya sangat mengejutkan Dan menguras nutrisi si junior banget Pasar moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah Sebagai sesama manusia Kita harus saling berbagi Kayalah dan anak satu ini Karena kalau kita mau berbagi Percayalah pasti akan indah pada akhirnya Kurang atau lebihnya Mimin bawain ceritanya Mohon dimaafkan See you on the next video Mimin pamit Stay healthy Stay positive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh